Kementerian Perdagangan menggelar pasar murah selama satu bulan guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Pasca pasar murah ini menyajikan kebutuhan bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Gunario mengatakan pasar murah kemendek ini digelar mulai tanggal 5 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Gelaran pasar murah ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga 70% di bawah harga pasaran. Selain itu pasar murah ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga. Selain di kemendek Gunario mengatakan pasar murah juga diselenggarakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan rata-rata pelaksanaan 3 hingga 5 kali setiap daerah. Untuk ketersediaan pasokan kemendek telah bekerjasama dengan para produsen dan asosiasi bahan kebutuhan pokok. Ini kita antisipasi dengan melakukan sesering mungkin pasar murah ini. Dan ini salah satu contoh yang diiliki sekitar kita. Tapi ini juga diikuti oleh rekan-rekan kita yang ada di 33 provinsi. Jawa Timur itu sudah melakukan lebih awal, kira-kira 2 minggu atau 3 minggu yang lalu mereka memberikan subsidi omposangkut kepada masyarakat sehingga harga itu berada di bawah harga atau harga itu paling tidak sama dengan harga yang ada di 33 provinsi. Terima kasih. Terima kasih.